Kerap mengamuk dan mengganggu warga, sekor monyet ditangkap ketika bersembunyi di rumah warga di Kelaten, Jawa Tengah. Sementara di Lombok Tengah, sejumlah anjing liar di kawasan sirkuit Mandalika ditangkap oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Nusa Tenggara Barat, dan Lombok Animal Rescue. Menjelang perhelatan MotoGP pada 18 hingga 20 Maret mendatang, puluhan anjing yang berkeliaran di dalam sirkuit internasional Mandalika Lombok Tengah mulai ditangkap pada kamisian. Dalam kegiatan ini, Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC selaku pengelola sirkuit Mandalika melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dan Lombok Animal Rescue. Anjing ditembak obat bius agar pingsan dan lebih mudah ditangkap. 25 ekor anjing liar yang ditangkap kemudian dibawa ke lokasi penangkaran di luar kawasan sirkuit Mandalika. Penangkapan ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan dari anjing liar saat berlangsungnya MotoGP. Jadi kita juga menangkap atau mengevakuasi anjing-anjing liar yang ada di Mandalika, khususnya yang dekat dengan sirkuit. Supaya sirkuit ini aman, enggak lucu nanti Mark West nabar anjing. Jadi nanti malah negara kita jadi hancur. Populasi anjing liar di kawasan sirkuit Mandalika diperkirakan mencapai 500 ekor. Mereka kerap dijumpai di lintasan sirkuit area paddock dan penonton serta di sejumlah lokasi lain. Kita targetkan untuk melakukan evakuasi di sekitar sirkuit Mandalika, selanjutnya akan kita fokuskan di lokasi sirkuitnya sendiri dan di cincirnya. Jadi ada beberapa tiga lokasi yang kita targetkan. Terima kasih.